Intro Ya Pemirsa, Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebutkan target investasi Indonesia pada tahun 2025 sebesar Rp1.850 hingga Rp1.900 triliun. Namun demikian Bahlil mengeluhkan alokasi anggaran untuk kementeriannya di tahun depan yang justru lebih kecil dibandingkan dengan tahun ini. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp1.850 triliun hingga Rp1.900 triliun untuk tahun 2025. Bahlil menuturkan target tersebut sudah masuk dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025. Proyeksi investasi hingga Rp1.900 triliun tersebut juga menjadi syarat agar pertumbuhan ekonomi bisa dijaga di atas angka 5%. Selain itu peningkatan investasi di tahun depan juga akan berkorelasi langsung dengan penciptaan lapangan kerja. RKP kita di tahun 2025 itu Rp1.850 triliun sampai dengan Rp1.900 triliun. Itu sebagai syarat untuk pertumbuhan ekonomi kita di atas 5% sebagai salah satu syarat. Dan itu untuk mendorong ekspor-impor, produk klirisasi, dan penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Karena penciptaan lapangan pekerjaan kualitas itu salah satu cirinya adalah upaya yang cukup. Namun, Bahlil mengeluhkan alokasi pagu indifikatif kementerian investasi BKPM tahun anggaran 2025 yang hanya sebesar Rp681,88 miliar. Pagu ini lebih sedikit dari alokasi tahun anggaran 2024 yang mencapai Rp1,22 triliun. Menurutnya, jika pagu anggaran untuk kementerian investasi BKPM hanya di kisaran Rp600 miliar pada tahun depan, maka realisasi investasi di akhir tahun 2025 hanya sebesar Rp800 miliar. Dari Jakarta Tim Liputan, Aideksional. Ya, pemirsa untuk membahas tema kita kali ini, strategi menggapai target investasi Rp1,900 triliun di tahun 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Yusuf Rendi, peneliti ekonomi Core Indonesia, dan juga Ibu Hardin di Puspasari, wakakomta pengembangan usaha daerah Kadin Indonesia. Langsung saja kita siapa? Yang pertama ini ada Mas Yusuf, selamat pagi Mas Yusuf. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Mas. Salam sehat selalu. Terima kasih dan apa kabar Ibu Hardini? Salam sehat. Kabar luar biasa, salam bahagia, salam sehat. Baik, ini dia selalu semangat nih kalau kita berbincang bersama dengan Ibu Hardini. Kita akan review terlebih dahulu ya. Ini dari Core Indonesia, Anda melihat bagaimana review terkait dengan realisasi investasi di Indonesia sampai saat ini. Sesuai harapankah atau juga masih banyak PR yang harus dituntaskan ini? Silahkan Mas Yusuf. Kalau kita mengacu pada capaian investasi terutama di kuartal pertama sebenarnya itu masih mencatatkan pertumbuhan yang relatif lebih baik jika dibandingkan dengan prior yang sama di tahun yang lalu. Jadi kalau kita lihat polanya sebenarnya relatif mirip. Artinya beberapa pos yang menyumbang sumbangan investasi di tahun lalu itu juga masih menjadi pos yang menyumbang realisasi investasi yang sama di kuartal pertama tahun ini. Pos-pos seperti infrastruktur, kemudian juga industri logam dasar, kemudian juga beberapa jasa. Itu adalah beberapa pos yang menjadi penyumbang ya realisasi investasi. Dan kalau kita lihat sumbangan investasi pada pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama itu merupakan sumbangan terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga. Jadi kalau melihat dari beberapa data setidaknya sampai dengan kuartal pertama sebenarnya kita masih on track. Artinya pertumbuhan atau keinginan untuk mencapai target di akhir tahun nanti sebenarnya masih terbuka lebar jika melihat dari data-data di kuartal pertama. Baik itu dia untuk review realisasi investasi. Dari kacamata pelaku usaha sendiri bagaimana nih Ibu Hardini Anda melihat begitu dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan, kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan? Saya melihatnya pertama adalah after pemilu ini stabilitas ekonomi kita terjaga ya. Sehingga memang terbukti kalau kita lihat data pencapaian realisasi investasi kita di kuartal pertama ini di periode Januari sampai dengan Maret itu meningkat sampai dengan 24,3 persen. Rp401,5 triliun. Ini sangat lebih baik dibandingkan kuartal keempat maupun dibandingkan kuartal pertama di tahun 2023. Saya melihatnya bahwa geliat investasi itu memang kalau mungkin di PMA ini masih kurang. Mungkin setelah nanti ada pelantikan di pemerintah yang baru saya yakin banget kalau ini terjaga seperti ini kita bisa merealisasikan sampai di angka target Rp1.650 triliun. Tapi tantangan-tantangan lainnya saya melihat, saya mau berterima kasih nih Mas Pras oleh Pak Pahlil beserta timnya yang betul-betul memperlihatkan kinerja yang luar biasa. Karena saya pribadi itu baru saja menghadapi tantangan membawa investasi sebesar Rp2 triliun di dalam sektor infrastruktur IT. Di mana hubungan cepatnya kemarin itu tantangannya investor mempunyai pertimbangan mau membawa ke Malaysia pilihannya atau Thailand dan Indonesia. Dan berkat support yang sangat luar biasa dari kementerian BKPM ini akhirnya investasi dengan cepat. Baik itu dia berarti memang sudah ada kepedulian terkait dengan dunia investasi maupun bagi para investornya sendiri begitu Bu Harini. Sehingga beragam tantangan itu bisa segera dituntaskan dengan waktu yang cepat sehingga ini win-win solution begitu ya bagi investornya. Kemudian nanti tentunya bagi pemerintah dan penciptaan lapangan kerja tentunya. Nah sejauh mana sih kontribusi dari realisasi investasi ini terhadap akhirnya realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini. Kalau Anda melihat ini kita ke Mas Yusuf ini Anda melihat bagaimana? Korelasi yang cukup kuat atau bagaimana? Ya selama ini investasi itu merupakan kontributor terbesar kedua ya sekali lagi setelah konsumsi rumah tangga. Jadi kalau seandainya pemerintah ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi di 105 persen maka selain tadi menjaga perkembangan konsumsi rumah tangga ya tentu menjaga tren dari investasi itu sendiri gitu. Jadi beberapa hal seperti misalnya ekosistem kemudian juga dukungan kebijakan itu merupakan hal yang sebenarnya perlu diperhatikan. Kalau kebijakan umumnya kan dia sudah disusun di tahun sebelumnya ya jadi di tahun berikutnya kebijakan itu dijalankan. Nah kebijakan yang di tahun berjalan inilah yang menurut saya perlu diperhatikan karena kan ada aturan teknis, ada aturan turunan gitu. Itu yang kemudian perlu dilihat realisasinya di lapangan apakah kemudian sudah berjalan dengan baik. Misalnya kalau kita bicara investasi kan ada pelayanan satu pintu gitu ya apakah kemudian itu sudah terlaksanakan dengan baik. Apakah ada bottleneck ketika misalnya kebijakan itu dijalankan. Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian perlu dalam upaya dalam konteks menjaga kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan saya sepakat bahwa investasi ini akan menjadi salah satu pilar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Sekali lagi dengan catatan bahwa investasi harus didorong lebih tinggi dari capaian yang sudah dilakukan pemerintah saat ini. Baik tadi Bu Hari ini sudah menyebutkan begitu capaian di kuartal satu ini sudah ya cukup oke begitu ya. Tumbuhnya 24,3 persen 401,5 triliun rupiah. Tapi menurut Anda ini bisa menjadi modal yang kuat untuk kita mengejar target tahun 2024. Kemudian tadi percandangan target yang lebih tinggi lagi nih di tahun 2025 Mas Susud. Ya kalau kita perhatikan kan sebenarnya di kuartal pertama itu ada sempat kekhawatiran ya bahwa investasi itu akan tanda kutip ya terganggu dari iklim politik. Intinya investor masih akan wait and see melihat apakah kemudian tahun politik itu akan mengganggu atau tidak sesuai dengan appetite mereka gitu. Nah tetapi kan syukur kita melihat bahwa di tahun politik berjalan lebih baik gitu ya. Kemudian transisinya juga saya kira terjadi secara lebih smooth. Sehingga itu artinya menjadi modal awal. Di tahun politik saja yang diperkirakan akan terjadi semacam gangguan dari realisasi investasi. Tapi ternyata tidak terjadi ya. Ternyata pertumbuhannya justru relatif lebih baik jika dibandingkan tahun lalu. Jadi asumsinya tentu di tahun-tahun lain di mana tahun politiknya sudah selesai kemudian nanti sudah akan dilantik ya. Pemerintahan baru itu akan menjadi semacam lebih jelas lebih clear bagi investor bahwa mereka ingin masuk untuk berinvestasi ke Indonesia. Baik, Kak Adin sendiri melihat bagaimana Bu Hardini dengan upaya yang sudah dilakukan dengan target yang lebih tinggi lagi di tahun 2025 mendatang. Apakah pemerataannya juga sudah sesuai dengan harapan dari pelaku usaha? Dalam artian ini sudah bisa kita kejar nih untuk masuk investasi baik yang PMA, PMDN begitu ke semua wilayah di Indonesia. Dalam hal ini Kak Adin berkoordinasi karena kebetulan sekali saya di bidang investasi. Maka dari itu kita berkoordinasi dengan BKPM dalam hal pencapaian target investasi ini. Dari pembahasan teknis itu juga kami persiapkan dari permasalahan-permasalahan yang saat ini mengenai OSS itu juga dibenahi oleh Kak Adin dan selalu berkoordinasi dengan BKPM. Dan Kak Adin karena mempunyai target investasi yang besar dan Kak Adin ini saat ini sangat luar biasa geliatnya dalam hal menggalakan PMA dan PMDN. Karena kan saat ini PMA kita mungkin masih lebih banyak di PMDN-nya dibandingkan di PMA-nya. Nah ini merupakan kegiatan yang harus disupport dari Kadin untuk melakukan banyak promosi investasi. Mungkin ini akan lebih baik lagi ketika nanti pemerintah yang baru sudah dilantik. Tantangannya di mana kalau kita ingin mendatangkan lebih banyak investasi asing dibandingkan dengan PMDN? Karena PMDN pun sebenarnya patut diapresiasi berarti menunjukkan bahwa pelaku usaha kita investor domestik pun mampu begitu untuk melakukan investasi di negeri sendiri, membangun negeri kita sendiri begitu buat ini. Iya memang saya pernah mungkin diskusi ya sama Mas Pras sebelumnya bahwa di Indonesia ini peluangnya sangat luar biasa. Apalagi kan tadi kita pernah lupita bicara mengenai PRPRS 38 2015, ada 19 sektor investasi yang bisa dilakukan kerja sama pemerintah swasta, belum lagi dengan IKN, belum lagi dengan proyek-proyek pemerintah strategis. Ini memang saat ini untuk menuju Indonesia emas di 2045 itu memang kita harus mulai di sini. Pertama yang harus diperhatikan memang peningkatan kualitas SDM di Indonesia. Karena SDM itu merupakan yang menopang kita punya peluang, tapi kalau SDM kita nggak berkualitas ini juga akan menjadi masalah. Tapi saya lihatnya adalah sekarang pemerintah betul-betul menggeliatkan mengenai dalam pemberian insentif pajak ya. Karena investor akan lebih tertarik bila adanya kemudahan dalam memberikan insentif pajak biaya masuk. Nah itu yang bisa diberikan oleh pemerintah. Baik, nanti kita akan tanyakan lagi nih ke Mas Yusuf Rendi. Seperti apa sih Anda melihat terkait dengan komposisi ya dari investor asingnya dan PMDN begitu menguasai. Karena informasinya bahkan di KN pun kita masih tersiak-siak untuk menarik investor asing. Kita bahas nanti di segmen berikutnya dan pemirsa kami akan segera kembali sesat lagi. Ya Anda masih menyaksikan market review pemirsa berikut ini kami sampaikan data terkait dengan realisasi investasi di kuartal 1 tahun 2024 ini. Ya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda ada Rp401,5 triliun naik sekitar 22,1% secara tahunan dengan target 24,3%. Dari tahun 2024 ini sebesar Rp1,650 triliun. Berikutnya komposisi dari penanaman modal asing dan dalam negeri di kuartal 1 2024. Kita lihat untuk PMDNnya ada Rp197,1 miliar, PMA-nya Rp204,4 miliar. Dan bagaimana dengan tren nilai investasi Indonesia dari tahun 2022 sampai dengan proyeksi 2025 mendatang? Di tahun 2022 ada Rp1,207 triliun. Di 2023 naik lagi Rp1,400 triliun dan di tahun 2024 ini terproyeksinya ada Rp1,650 triliun dan tahun depan lebih tinggi lagi Rp1,900 triliun. Baik kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Narasumber. Baik Mas Yusuf Rendi kita akan lanjutkan ini terkait dengan bagaimana komposisi ini. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Hardini memang PMDN yang masih mendominasi untuk investasi di Indonesia. Bagaimana Anda melihat tantangannya di mana, bottleneck-nya di mana nih Mas Yusuf? Iya kalau kita bicara investasi asing berarti kan kita perlu melihat ya komparasi dengan negara-negara lain. Karena kan banyak hal yang kemudian dipertimbangkan investor asing ketika mau berinvestasi di Indonesia. Misalnya sistem insentifnya, apakah kemudian sistem insentifnya itu sudah sesuai atau setidaknya kompetitif lah jika dibandingkan dengan negara-negara peer countries. Jadi sistem insentifnya kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah efisiensi. Saya kira beberapa bulan yang lalu indikator I-Core itu seringkali disinggung ya terkait investasi. Karena itu menggambarkan seberapa efisien investasi untuk bisa berinvestasi di Indonesia. Semakin tinggi angka I-Core itu, itu akan menggambarkan akan semakin mahal pula untuk kemudian berinvestasi di Indonesia. Jadi kenapa kemudian investasi di Indonesia itu misalnya mahal itu banyak hal termasuk di dalamnya misalnya masalah birokrasi, kemudian juga institusi, kemudian juga masalah daya saing, sumber daya, kemudian juga harga gas misalnya, harga listrik itu beberapa komposisi yang dipertimbangkan. Jadi kalau kita ingin mendorong investasi asing, intinya sebenarnya kita melihat dulu ya kompetitif kita di mana, kemudian kita komparasikan dengan negara-negara peer countries dan disitulah kita isi gap-gapnya yang kira-kira kurang. Menurut saya masalah institusi ini yang kemudian masih menjadi pekerjaan rumah ke depannya ketika ingin mendorong investasi asing untuk masuk ke Indonesia. Kebijakan yang tumpang kini ini sudah mulai terpecahkan atau bagaimana? Atau koordinasi pusat daerahnya begitu? Ya, saya kira kalau kita bandingkan ya di 5 sampai 10 tahun yang lalu tentu Anda perbaikan gitu, tapi tentu ruang untuk ditingkatkan masih terbuka lebar gitu ya, apalagi kalau kita bicara di tahun beberapa tahun ini kan banyak undang-undang baru yang sebenarnya sifatnya juga untuk mendorong investasi terutama di level daerah. Misalnya kalau kita bicara undang-undang harmonisasi keuangan pusat dan daerah ya HKPD, itu kan sebenarnya membuka peluang untuk daerah dalam mendorong realisasi investasi mereka. Tetapi kan yang perlu dilihat adalah bagaimana koordinasi antara pusat dan daerah, apakah tantangan atau tujuan dari investasi di level pusat itu juga sudah ditangkap di level daerah. Nah sinkronisasi ini yang kemudian menurut saya akan menjadi tantangan tersendiri untuk beberapa daerah ya, terutama yang memang ingin menggunakan instrumen undang-undang ini sebagai instrumen yang mendorong investasi di daerah mereka. Baik, itu dia Bu Hardini, lantas bagaimana kalau dari kacamata pelaku usaha lah begitu dengan kebijakan koordinasi pusat dan daerah, kemudian tadi dilihat dari tren investasinya kita naik terus ya dari 2022 sampai dengan 2025 mendatang di 1.900 triliun rupiah. Anda melihat apakah ini memang masih ada ruang yang lagi begitu ditingkatkan karena bicara mengenai investasi juga kan kita perlu menjaga kearifan lokal, bagaimana di kawasan-kawasan investasi baru yang dibuka oleh pemerintah tidak menimbulkan friksi horizontal lah misalnya, silahkan. Jadi Mas Pras nih kondisinya, ini kita harus mengetahui ya bahwa sekarang kita lagi bersaing ketat dengan negara Thailand dan Vietnam dan Malaysia. Jadi this is the right moment karena Indonesia itu satu kita lebih seksi karena punya IKN. Nah itu juga apa namanya sesuatu apa ya namanya ceruk ekonomi yang bisa berputar. Nah itu yang saat ini keterlibatan masyarakat itu dalam hal investasi ini harus memahami bahwa gak bisa hanya kerja pemerintah dan private sector gitu. Tapi bagaimana masyarakat juga turut serta dalam mendukung untuk kestabilan di keamanan dan bagaimana investor yang udah masuk itu dibikin nyaman, jangan sampai lepas, jangan sampai lari. Karena kan kita ini sekarang ini masalahnya banyak gak hanya di SDM, mungkin masih keterbatasan infrastruktur tapi infrastruktur saya udah lihat dilakukan sama Pak Jokowi udah sangat luar biasa. Tapi yang mungkin masih mahal itu masalah harga listrik kita tuh masih mahal sehingga mempengaruhi harga produksi untuk bersaing sama apa namanya negara lain. Itu yang apa yang perlu masih kita harus perbaiki Mas Bas. Baik, nah IKN emang bisa menjadi game changer nanti bukan untuk investasi kita tapi bagaimana dengan ya banyak pihak yang menyeroti begitu terkait dengan penanaman modal asing yang mungkin bisa dikatakan belum masuk begitu di IKN. Masalah belum masuk di IKN itu tentunya memang di dalam internal sendiri, jadinya itu kita punya masalah-masalah alokasi pengadaan, pengalokasian tanah. Oke. Landcaping ini merupakan hal yang utama. Nah itu memang yang harus segera dibenahi. Kedua, mungkin karena dari pihak luar tuh pengen lihat ini IKN akan berlanjut gak sih? Apakah nanti di pemerintah baru ini selesai. Jadi kekhawatiran itu harus terjawab nanti setelah pelantikan. Tapi apapun itu, ini merupakan tantangan yang luar biasa Indonesia. Pertama, IKN itu adalah kasus pertama di dunia ini memindahkan ibu kota negara baru di beda pulau. Biasanya kan masih satu pulau. Ini di pulau yang berbeda. Tapi ini yang harus dilakukan dalam hal untuk pemerataan ekonomi di Indonesia. Nah kalau Kadin, Mas, peranannya itu dalam hal ini Kadin membentuk POKJA IKN. Adalah program kerja yang mensupport IKN dalam hal untuk menyusun master plan, pembuatan EFES. Karena ini yang perlu dibantu dari Kadin adalah dalam hal percepatan, apa namanya, pembuatan master plan, feasibility study dan pengalokasian untuk sektor-sektor infrastruktur dari mungkin mana yang propertinya, mana yang mobilitas gitu loh. Nah kedua, karena di IKN juga saat ini investasinya itu banyak, 21% dari 500 triliun, selama itu 21% dari APBN dan yang sisanya 79% itu dengan KPBU. Maka dari itu Kadin menyiapkan Kadin KPBU untuk mensupport investasi di IKN. Oke, Nah Mas Yusuf, Anda melihat bagaimana dengan komposisi PMDN, PMA? Tadi kalau memang sudah disampaikan, IKN ini memang masih ada pekerjaan rumah juga yang harus tutup, karena tadi wet-end sih nampaknya yang dilakukan oleh investor asing begitu ya untuk masuk di IKN. Meskipun dari komposisi kuartal 1 tadi dominasinya ya sudah cukup seimbang, lebih dikit lah. 24,4 miliar, sementara PMDNnya di 197,1 miliar ini. Anda melihat IKN ini belum cukup seksi atau memang wet-end sih nih sampai nanti roda kepemimpinan nasional ini bergulir? Iya, saya kira kan memang untuk IKN, terutama di kuartal pertama kan ada friksi terkait bagaimana keberlanjutannya ya. Ternyata kan setelah tahun politiknya sudah selesai, saya kira sudah lebih clear, sudah lebih jelas, dan setelah itu pun sudah banyak pembangunan ya, terutama yang diinisiasi oleh swasta di Ibu Kota Negara. Jadi saya kira ini cuma masalah waktu, tetapi yang perlu saya garis bawahi adalah masalah pendanaan dari IKN itu. Tadi sudah disinggung oleh Ibu Hardini terkait besarnya ya, porsi KPBU yang ingin didorong dalam pembangunan IKN. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri karena kalau kita lihat kan angka untuk tahap awal, kalau saya tidak clear itu ada berada di kisaran 100 triliun untuk skema pendanaannya itu kan didorong melalui KPBU. Nah, selama ini KPBU itu belum pernah ya mencapai skema pendanaan sampai sebesar itu. Nah, umumnya itu berada di bawah 100 triliun. Nah, ini sekarang kan yang kemudian menjadi tantangan bagaimana mendesain skema KPBU yang cukup menarik ya. Jadi, pemerintah mendapatkan keuntungan di sana dan di saat yang bersamaan swasta juga bisa mendapatkan keuntungan ketika masuk ke dalam skema KPBU. Nah, untuk sampai ke sana kan banyak hal yang kemudian akan didiskusikan, dikompromikan gitu ya, termasuk di dalamnya masalah insentif, kemudian juga bagaimana kepastian apakah kemudian di jangka waktu menengah hingga panjang itu mereka bisa, apa ya, kepastian mengenai IKN ini tetap gitu. Itu kan yang juga menjadi salah satu tantangan bagi investor ya, karena kan IKN ini proyek jangka panjang. Kepastian ini perlu harus diperkuat lah istilahnya untuk diyakinkan ke investor, terutama investor asing. Oke, nah lantas bagaimana dengan proyeksi Anda untuk di tahun 2025 mendatang IKN, kemudian sektor-sektor lain yang bisa digenjot untuk investasi kita di 1.900 bisa tercapai? Ya, jadi sebenarnya kalau secara pola untuk pertumbuhan yang dibutuhkan untuk mencapai realisasi investasi di tahun depan itu sekitar 15%. Jadi itu berasumsi bahwa di tahun ini realisasi itu bisa mencapai full ya, sesuai target 1.650. Jadi sebenarnya kalau melihat dari pola pertumbuhan, terutama dalam 3 tahun terakhir, sebenarnya polanya itu relatif sama ya. Kisaran pertumbuhannya itu di kisaran 15 hingga 17%. Jadi meskipun terlihat sangat besar gitu ya 1.900, tetapi kalau kita ukur dari pertumbuhan sebenarnya ini masih berada pada range target. Nah, itu yang menurut saya perlu digarisbawahi. Tetapi betul bahwa di tahun depan beberapa tantangan, terutama masalah ekosistem perekonomian ya, itu juga akan menjadi tantangan. Misalnya, apakah kemudian tren suku bunga tinggi itu masih akan terjadi di tahun depan? Mengingatkan suku bunga tinggi ini kan juga akan ikut, apa ya, menjadi semacam pertimbangan ulang bagi investor ketika misalnya ingin berinvestasi. Suku bunga yang tinggi kan, ongkos pendanaannya kan lebih mahal. Nah, ini yang juga menurut saya akan menjadi pertimbangan. Selain itu juga misalnya prospek pertumbuhan ekonomi di tahun depan, kemudian inflasi dan beberapa indikator makroekonomi lain yang umumnya digunakan dalam melihat risiko perinvestasi. Oke, kita ke Bu Hardini. Bagaimana proyeksi Anda terkait dengan investasi kita di tahun depan? Kemudian sektor-sektor mana saja yang cukup seksi juga dan yang bisa menjadi andalan lagi untuk kita kerjasamakan lah tadi? Ya, Mas Pras, ini memang this is our time. This is the time dengan bonus demografi kita, itu banyak di Gen Z dan Millennial, banyak yang produktif. Ini dengan situasi juga ke depan ini, kita juga akan ada pemimpin dari generasi ini. Ini memang harus diakui bahwa kita harus meng-organize ini dengan sedemikian rupa bahwa ke depan ini adalah tanggung jawab juga kepada anak-anak muda ke depan. Untuk investasi kita ke depan, itu peluangnya sangat luar biasa. Kita lihat kalau ada tujuh game changer, itu salah satunya. Di situ masih akan ada di IT, pengembangan transformasi digital, mengenai apa namanya transisi energi, di IPTEC, dengan IKN. Ini apa namanya membutuhkan support dari seluruh lapisan masyarakat. Saya konsen banget mengenai SDM yang juga harus dipersiapkan dalam menghadapi hal ini. Kalau kita lihat peluangnya Indonesia sudah sangat luar biasa. Dari sumber kekayaan dalamnya yang kita punya, potensinya, terus manufaktur industri yang harus kita kembangkan lagi. Tapi yang menjadi PR adalah memang kita harus bisa menciptakan harga listrik yang murah. Sehingga nanti di manufaktur untuk menggiatkan beliat ekonomi ini lebih seksi untuk para investor membangun manufaktur di Indonesia. Industri itu harus dibangun di sini. Kalau saya lihat potensinya ke depan ini peluang emas buat kita semua menuju Indonesia ekonomi lima dunia di 2030. Baik itu dia, luar biasa sekali optimisme yang masih dibangun. Begitu oleh pelaku usaha, kemudian bagi ekonomi melihat tantangan-tantangan yang harus dibenahi pun seharusnya sudah bisa dipetakan untuk bisa mendukung lagi bagaimana laju investasi di tahun 2025 mendatang. Mas Yusuf Rendi, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah disampaikan. Kemudian insight yang menarik dari Ibu Ardini dari sisi pelaku usaha ya terkait dengan investasi Indonesia di tahun 2025 mendatang. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Ibu Ardini, Mas Yusuf. Sehat, salam. Baik pemirsa, satu jam sudah saya menemani Anda dalam market review. Dan saya, para setiap Ibu, beserta kerabat kerja yang bertugas. Jangan lupa juga kami sampaikan untuk memperbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, di Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku, Investor Saham. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.